Petugas gabungan dari Satpol PP, Teni Polri, Kabupaten Madiun, gencar melakukan operasi justisi. Kali ini, Panti Pijat dan Pejual Miras menjadi sasaran operasi. Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, Teni Polri, mendatangi satu persatu warung remang-remang Sabtu malam. Warung yang berada di deretan sepanjang Jalan Raya Ringrut Madiun, Surabaya ini, tepatnya di Desa Pajaran, Kecamatan Suradan, Kaupaten Madiun, diduga kuat dijadikan kedok untuk pijat plus-plus dan peredaran miras. Dari hasil operasi justisi gabungan ini, petugas mengamankan 10 WTS dan ratusan botol miras. Selanjutnya, 10 WTS dan barang bukti miras beserta pemilik warung dibawa ke Kantor Satpol PP untuk pendataan sekaligus pemeriksaan. Untuk kegiatan hari ini, kita menemukan 10 orang yang diduga melakukan praktek Pijat Plus. Lalu, apa lagi dan? Dia ditemukan miras. Lalu, untuk tindakan sendiri? Untuk tindakan selanjutnya, kita serahkan ke satu. Ya, nanti ini karena kita juga mendukung kegiatan daripada proses kineraga, kemudian kita dalam rangka juga penegakan perda juga di Kabupaten Madiun. Untuk tindakannya, nanti kita sesuai dengan perda 4 2017, perda 3.000 teramas. Kita adakan perdataan guru dan pembinaan. Operasi justisi ini digelar bermula dari keresahan masyarakat sekitar, sekaligus guna pengendalian COVID-19 yang makin merebak di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur bagian Barat. Tova Pradana, JTV Madiun Terima kasih telah menonton!